Dalam rekonstruksi penembakan di Cafe RM, Cengkareng, Senin kemarin, tersangka Brigadir CS memperagakan 51 adegan. Keluarga korban yang mengikuti proses rekonstruksi meminta hukuman seadil-adilnya bagi tersangka Bripka CS. Rekonstruksi penembakan yang dilakukan Oknum Polisi Bripka CS digelar aparat polda Metro Jaya di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin kemarin. Rekonstruksi diperagakan tersangka Bripka CS dengan dikawal ketat petugas polisi dan TNI. Sebanyak 51 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penembakan di Cafe RM. Tersangka Bripka CS yang tidak terima ditagih kuitansi pembayaran sebesar 3 juta rupiah sempat cekcok dengan kasir dan petugas TNI. Percekcokan diakhiri dengan penembakan terhadap Raka Martinus Rizki Kardo dan dua pegawai Cafe Doran Manik dan Ferry Simanjunta. Pihak keluarga korban menghadiri jalannya rekonstruksi sempat emosi saat tersangka memperagakan adegan di luar Cafe RM. Keluarga berharap hukuman seadil-adilnya bagi pelaku. Dalam rekonstruksi yang juga dikawal dari pihak TNI mendapat protes dari kuasa hukum tersangka. Kuasa hukum merasa keberatan adanya intervensi selama proses rekonstruksi. Intervensi dinilai mempengaruhi tersangka dalam menjelaskan alur kronologi selama rekonstruksi berlangsung. Itu agak sedikit, ya mungkin dia agak serup ya, takut dengan hadirnya mereka. Karena ada beberapa jadis di dalam ruangan adegan itu ada beberapa penuh. Hadir di sini, artinya di hadiran mereka sebagi apa di sana. Hasil rekonstruksi diperlukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan sebelum dilimpahkan kekejaksaan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.